Percaya atau tidak ternyata ular raksasa dengan panjang 15 meter dengan berat 1,5 ton menjelajahi hutan hujan tropis di dunia 60 juta tahun silam Ular tersebut bernama Titanoboa char regionensis adalah ular terbesar yang pernah diketahui keberadaannya dan merupakan nenek moyang dari ular boa pembelik saat ini sebuah kelompok ular yang mencaput ular piton dan anakonda Sebagai ular pembelik, Titanoboa tidak membunuh menggunakan taring atau racun Ular raksasa itu menghancurkan mangsanya sampai lemas menggunakan tubuhnya yang besar dan otot yang sangat kuat Dan rencananya, sebuah replika ular Titanoboa yang amat realistis akan mengunjungi 15 kota di as sebagai bagian dari pameran yang diselenggarakan oleh Smithsonian Institution Replikator, sebut menggunakan tulang belakang yang terbuat dari cetakan fosil aslinya yang ditemukan di tambang batu bara Kolombia pada 2002 Beberapa tahun selanjutnya, penyelidikan lebih lanjut tentang tambang Tersebut telah menunjukkan banyak fosil yang membuat para ilmuwan yakin tentang keberadaan hutan hujan pertama di bumi Sebagai mana dilansir dari International Business Times Sejauh ini, tak hanya Titanoboa, terdapat segunlah penemuan Termasuk kura-kura dan buaya raksasa, serta tanaman kacang dan pisang paling kuno Namun, tidak ada yang menyamai penemuan fosil vertebrata yang spektakuler dari spesies ular yang sebelumnya tidak diketahui Titanoboa adalah salah satu hewan darah terbesar pada masanya dalam periode ketika banyaknya megafauna atau hewan raksasa Para ilmuwan berpikir, ular te sebut menyantap buaya-buaya yang membuatnya tidak perlu makan lagi sepanjang tahun Walaupun mungkin mereka juga memakan ikan besar Bayangkan saja seandainya ular raksasa tersebut hidup sampai saat ini Pasti mengerikan sekali Terima kasih telah menonton video dari Info Unik dan Kreatif Channel Jangan lupa klik subscribe Untuk melihat video selanjutnya Terima kasih Terima kasih